Power Rangers pada satu dekade terakhir ini memang menuai banyak sekali kritikan yang beraneka ragam, ada yang suka maupun tidak. Namun tidak bisa dipungkiri, memang lebih sering mendapat respon yang bernada negatif, terutama dari kalangan fans yang usianya sudah di atas 20 tahunan, yang tentu saja sudah hidup melewati masa penayangan Power Rangers sejak awal. Banyak spekulasi dari para fans mengenai apa saja yang membuat season Power Rangers di era saat ini cenderung dirasa agak membosankan. Tentu saja karena pihak produksi belakangan ini terlalu sering melakukan hal yang sama secara terus-menerus. Dan apasajakah poin yang dimaksud? Semua terangkum dalam 7 hal yang seharusnya dihentikan di Power Rangers versi Tokofex Indonesia. Menggunakan lagu Gogo Power Rangers, ya segmen ini mungkin sama seperti ulasan mengenai hal yang dibenci pada era Neo Saban's Power Rangers, yang tentunya sudah kita ulas pula di episode tersebut. Dan seperti yang semua orang tahu, setelah Power Rangers dialih produksikan kembali ke Saban pada tahun 2010, semua seakan dirancang untuk kembali ke asalnya. Salah satunya adalah dengan menggunakan lagu Gogo Power Rangers yang merupakan recycle ulang dari masterpiece ciptaan Ron Wasserman. Kita semua juga pahamlah bahwa lagu itu memang sangat memorable dengan style music heavy metal ala 90-an awal. Dan kita harus akui, itulah yang melekat pada telinga kita sejak 2 dekade terakhir. Namun mengulang formula yang sama bukanlah keputusan terbaik demi sekedar mengajak nostalgia fans lama. Karena nyatanya, semenjak season Samurai 2011, semua soundtrack opening Power Rangers selalu menyisipkan lirik Gogo Power Rangers. Memang di sisi lain kita juga harus mengakui bahwa Aran Semen dan juga lirik-lirik baru yang tercipta selama ini memang sangat kreatif dan juga inovatif. Namun tidak jarang pula menimbulkan kejenuhan di antara para fans remaja dan dewasa. Karena nyatanya, meskipun saat ini telah diakuisisi secara penuh oleh Hasbro, mereka tetap menggunakan Gogo Power Rangers pada opening Bismore First. Melakukan delay penayangan di pertengahan tahun. Ya, ini juga pernah kita singgung di tahun kemarin. Dimana biasanya season Power Rangers saat ini kerap melakukan delay penayangan di pertengahan tahun. Hal ini kerap terjadi pada episode ke-8 dan ke-9. Tradisi ini sudah terjadi semenjak season Samurai pada era Neo Saban. Atau lebih tepatnya pada era Nickelodeon sebagai platform penayangannya sampai saat ini. Delay penayangan tersebut bahkan masih dilakukan di Power Rangers Bismore First sekalipun. Yang saat ini sudah berada di bawah naungan Hasbro. Sebagai contoh, episode ke-8 yang berjudul The Cyber Gate Opens. Dimana episode tersebut tayang pada tanggal 27 April 2019. Dan uniknya, episode selanjutnya yang berjudul Silver Sacrifice tayang pada 14 September 2019. Artinya, ada jeda sekitar 5 bulanan antara episode ke-8 dan ke-9 tersebut. Namun untuk penayangan di Perancis justru lebih cepat, yakni tanggal 12 Juni 2019 untuk episode ke-9 barusan. Sampai saat ini belum ada konfirmasi secara resmi dari pihak Hasbro ataupun Nick mengenai alasan mengapa mereka melakukan hal tersebut. Entah karena adanya program lain yang harus ditayangkan pada masa delay barusan, yang jelas 5 bulan bukanlah masa yang singkat dan sempat memberikan kejenuhan bagi para penonton. Jadi untuk kedepannya, hal tersebut harusnya tidak perlu dilakukan lagi. Membagi menjadi 2 season Membagi menjadi 2 season Ini juga menjadi perhatian khusus bagi penonton Power Rangers saat ini. Dimana sejak era Neo Saban, mereka selalu membagi 1 proyek adaptasi menjadi 2 season. Yang tentu saja terbagi dalam 2 periode tahun yang berbeda. Sebut saja season Samurai dan Super Samurai yang terpisah antara tahun 2011 dan 2012. Kecuali untuk season Megaforce dan juga Super Megaforce. Karena diambil dari 2 sentai berbeda, Yanni Goseiger dan juga Gokaiger. Hal itu terus terjadi sampai era Hasbro. Dimana kini, mereka masih membagi adaptasi Gobusters ini menjadi 2 season dari 2019 hingga 2020. Kabar baiknya, Hasbro tidak lagi memakai embel-embel Super untuk season kedua Bismorphers. Namun apapun judulnya, tetap saja mereka membaginya dalam 2 season. Dan tiap season memiliki episode berjumlah 20 sampai 22 episode. Sudah termasuk special Halloween dan juga Natal. Kebiasaan ini, dinilai terlalu membuang-buang waktu karena biasanya pada era Saban awal dan juga Disney, mereka hanya membutuhkan 1 tahun untuk menyelesaikan 1 season adaptasi. Dan di tahun selanjutnya, kita akan disuguhkan dengan Power Rangers baru. Entah apalagi yang menjadi pertimbangan mereka atas inisiatif tersebut. Walaupun banyak sekali spekulasi fans yang mengatakan bahwa Nickelodeonlah dalang dibalik semua keputusan itu. Namun karena minimnya bukti yang mendasari opini barusan, maka agak susah untuk mengetahui alasan sesungguhnya mengapa Power Rangers harus dibagi menjadi 2 season. Melakukan skip untuk beberapa season sentai. Nah, ini juga sering sekali kita bahas. Tapi untuk alasan mengapa mereka melakukannya, mungkin kita masih bisa memakluminya. Kita tidak perlu lagi menyebutkan season sentai mana saja yang selama ini telah Saban dan Hasbro lewatkan. Dan alasan yang paling masuk akal yang bisa diketahui publik adalah karena fokus mereka pada produksi mainannya. Ya, ada beberapa sentai yang dinilai kurang bisa untuk memenuhi standar penjualan mainan di daratan Amerika Utara, seperti Tokyuger misalnya. Itu karena anak-anak di sana memang tidak terlalu mengidolakan kereta api seperti anak di Jepang. Kemudian soal budaya, Banyak sekali sentai yang dalam satu dekade terakhir yang nampaknya susah sekali untuk di-recycle footage-nya oleh Power Rangers. Sebagai contoh Tokyuger tadi misalnya. Atau season lain seperti Lupin Ranger vs Pato Ranger dan banyak lagi semacamnya. Dimana unsur budaya menjadi penyesuaian yang sulit untuk proyek adaptasi ke dataran Amerika, walaupun syutingnya sudah pindah ke New Zealand. Apalagi untuk anak-anak yang belum begitu paham akan perbedaan tersebut. Hal barusan memang tidak seperti ninja atau dinosaurus yang bisa diterima orang secara universal. Kemudian alasan lain masih seputar budget. Dimana kadang ada saja season yang dirasa terlalu mahal untuk digarap. Seperti Q-Ranger contohnya. Dimana terdiri dari 9 orang anggota. Yang artinya, Hasbro harus menggelontorkan dana lebih untuk penggarapan tersebut. Akan tetapi terlalu sering melakukan skip adaptasi membuat para fans menjadi sangat pesimis akan masa depan Power Rangers di kemudian hari. Tema remaja sekolah Pada era 90-an, Sitkom remaja memang menjadi tren bagi pertelevisian di wilayah Amerika Serikat dan Kanada. Seperti Blossom, Safe by the Bell, Dan masih banyak yang lainnya. Dimana kehidupan remaja menjadi titik fokus utama dalam penyajiannya. Maka dari itu Mighty Morphin Power Rangers juga melakukan hal yang sama. Dimana season Kyoru Sentai Zyuranger yang bertema Kesatria Legenda diubah menjadi sitkom remaja SMA yang lekat dengan problematika Kaula Muda. Akan tetapi justru itulah yang menjadi kekuatan dari serial ini. Dimana tema remaja menjadi trademark yang membawa nama Power Rangers melejit di layar kaca internasional. Bahkan melebihi serial aslinya di Jepang sana. Nuansa ini masih terus dilakukan, paling tidak sampai season In Space dan juga digunakan lagi pada Dino Thunder sebagai tribute pada Mighty Morphin. Bahkan pada anniversary ke-20 Megaforce dan juga Super Megaforce pun kembali menyuguhkan tema serupa meskipun era sitkom remaja telah berakhir sejak lama. Yang jadi perhatian adalah masa penayangan Ninja Steel dimana sekali lagi nuansa pelajar SMA kembali mereka tampilkan. Bukan hal yang buruk sih, namun jeda antara Super Megaforce di tahun 2014 dan Ninja Steel di tahun 2017 hanya berkisar kurang dari 2 atau 3 tahunan. Yang artinya, mengulang nuansa remaja sekolah dirasa memang terlalu cepat dan menjadi kejenuhan tersendiri di galangan fans. Memang sih, itu semua lantaran trademark Mighty Morphin yang sudah melekat sejak awal. Tapi itu, bisa berdampak pada kurangnya kreativitas akan penggarapan ide baru sebagai konsep dasarnya. Merilis ulang mainan Power Rangers lama, buat para kolektor mainan Tokusatsu, tentu tidak asing dengan istilah Legacy Collection oleh Bandai Amerika dan juga Lightning Collection oleh Hasbro yang rilis di pasaran sejak beberapa tahun belakangan. Namun kini, kita akan berfokus hanya pada Lightning Collection saja. Pada Power Morphicon 6 tahun 2018 lalu, Hasbro telah berencana untuk memproduksi mainan figur Power Rangers yang mereka nilai lebih autentik dengan yang ada di serialnya. Mainan-mainan tersebut berukuran 6 inci dan berbentuk lebih soft, tidak dirancang terlalu berotot dan juga six-pack seperti produksi Bandai Amerika. Harganya pun dibanderol dengan lebih terjangkau, yakni sekitar 19,99 dolar Amerika Serikat atau kurang lebih 300 ribu rupiah. Yang jadi agak disayangkan adalah kebanyakan hasil rilisan tersebut hanyalah versi terbaru dari Power Rangers dari season-season terdahulu, baik action figure, morpher, senjata, dan juga Megazord. Dan tak jarang pula, beberapa kolektor menyayangkan soal material atau bahan penyusun mainannya yang terkesan sangat murah dan kurang mendetail untuk beberapa bagian, terutama untuk Dino Megazord. Walaupun memang harus dimaklumi karena harganya jauh lebih murah, maka kualitasnya memang tidak seberapa bagus meski dibandingkan dengan versi Bandai yang harganya lumayan fantastis. Artinya, memproduksi kembali mainan dari season lama dengan kualitas seadanya bukanlah ide yang bagus. Para fans seperti Geek Level Asian, menilai Hasbro yang merupakan production house dan juga selaku produsen mainan ini hanya mencoba mendulang kesuksesan Mike Timorfin Power Rangers dan juga beberapa season prequel lainnya, namun di era yang sudah lebih maju. Sehingga, dirasa kurang begitu tepat, meskipun nilai penjualannya masih lumayan bagus. Namun itu, kembali kepada konsumen yang bisa mengukur sendiri bagaimana kelayakannya. Menampilkan duo komedi, kita semua tahu dengan Bulk dan Skull, duo komedi yang lucu dari era Mike Timorfin hingga In Space. Meskipun Bulk masih ada di episode awal dan juga akhir dari season Lost Galaxy. Keduanya adalah tokoh yang memberikan nuansa komedi walaupun berada di luar plot inti. Namun semua kelucuannya terbatas pada premis yang sama dan selalu menjadi korban kesialan akibat ulah mereka sendiri. Tentu saja ada dua komedi lain seperti Marah dan Capri yang ada di Power Rangers Ninja Storm dimana kali ini, dua gadis ini mendapat peran yang lebih penting dari sekedar komik relief. Begitu pula dengan Cassidy dan Devin yang ada di Power Rangers Dino Thunder. Porsi mereka lebih padat dan juga berimbang sehingga tidak terkesan berada di luar plot. Namun di era Neo Saban, dimunculkanlah anak dari Skull yang bernama Spike yang kali ini berpasangan dengan Bulk. Akan tetapi, lelucon ala 90-an yang selalu sial tersebut nampaknya tidak begitu efektif lagi. Apalagi kisah mereka berdua dengan Samurai Rangers terkesan sangat berjarak dan terpisah. Sehingga, seperti sebuah acara di dalam acara. Sama halnya dengan duo Victor Vincent dan juga Monty. Tidak ada kreativitas jokes yang bisa dinikmati selain sebagai kesialan-kesialan yang diciptakannya sendiri. Formula serupa juga terjadi di Power Rangers Bismore First yakni pada tokoh Betty dan Ben yang sekali lagi menyuguhkan premis serupa dan terasa begitu membosankan. Kiat menambahkan tokoh duo komedi ini terkesan seperti mencoba mencari The Next Book and School namun tidak pernah berhasil. Penonton pun semakin dibuat jenuh dengan formula tersebut dan mengharapkan lebih baik ada tokoh komedi yang merangkap sebagai ranger langsung seperti Ziggy Grover dan juga Koda contohnya. Sekian ulasan dari TokuFacts Indonesia Buat Anda yang suka dengan video ini silahkan like dan share ke media sosial Anda Jangan lupa tinggalkan komentar Akhir kata salam TokuFacts Indonesia Terima kasih telah menonton!